Kita tahu sebab Indonesia kan sudah 32 tahun tidak pernah juara dan ini adalah juara bisa dikatakan dulu jamannya Pak Harto. Kita ini kan kolaborasi dengan Kemenpora ya. Jadi semua cabur tadi ikut, memang betul ada PSSI yang mendorong maju. Tapi kita mengajak bersama Kemenpora itu Mas Dito. Jadi Pak Erick itu mengajak Mas Dito untuk sama-sama maju untuk merayakan SEA Games juga. Jadi tidak hanya bola, tapi juga SEA Games semua karena kan semua juga berkontribusi terhadap Indonesia. Jadi tadi kita tahu sampai kita 87 ya, Mas kan? Jadi itu semua kan kontribusi, semua cabur. Jadi dan hari ini memang momentum yang dipakai oleh PSSI, Cepak Bola karena juga kita tahu Cepak Bola Indonesia kan sudah 32 tahun tidak pernah juara. Dan ini adalah juara, bisa dikatakan ini dulu jamannya Pak Harto, ya kan ini Pak Harto, jamannya Pak Jokowi gitu. Jadi 32 tahun, jadi ini adalah langkah besar, momentum besar, benar-benar itu kebangkitan dari SEA Bola Indonesia. Atusias Pak Syurah, masyarakat sendiri yang begitu luar biasa. Oh itu kita tadi terima kasih banget sama masyarakat. Banyak kemacetan tapi ternyata masyarakatnya foto-foto malah. Itu artinya masyarakatnya senang juga, mereka merasa kegembiraan, mereka merasa kebahagiaan dan kemenangan. Dan yang ikut tuh, waduh tadi saya nggak tahu lagi teman-teman yang tahu berapa hitungannya. Kami nggak perlu tahu berapa hitungannya, teman-teman bisa lihat, itu adalah sambutan rakyat Indonesia. Sambutan masyarakat Jakarta. Dan kami tahu ini tidak hanya Jakarta, tapi juga Indonesia pasti merayakannya juga gitu. Jadi, saya berterima kasih, Pak Erick Thohir berterima kasih kepada seluruh masyarakat Jakarta yang hari ini mengikuti arah-arakan dan juga memberikan ruang bagi kita semua untuk kemenangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!